Assalamualaikum sahabat muslimah Terukir dalam sejarah bahwa telah lahir seorang nabi dan rasul terakhir yang agung, mulia, dan berwibawa di Mekah 12 Rabiul Awal Tahun Gajah dalam penanggalan Hijriah atau 20 April 571 Masihi bernama Muhammad Di malam saat Rasulullah lahir, banyak sekali keajaiban yang terjadi Seluruh alam semesta telah siap menyambut kehadiran kekasih Allah SWT Di saat itu juga, 4 orang wanita agung dan mulia hadir secara tiba-tiba di rumah Aminah yang sedang sedih Karena tidak ada yang membantunya melahirkan Wanita pertama Betanglah wanita pertama menghampiri Aminah, kemudian berkata Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah Wanita itu juga mengatakan bahwa Aminah adalah perempuan paling beruntung dan mulia di dunia Karena telah mengandung Muhammad, pemimpin setiap insan Setelah itu, wanita tersebut pun duduk di sebelah kanan sang ibu dan nabi Aminah kemudian bertanya Siapa engkau? Wanita itu menjawab Kenalkan, aku adalah hawa istri nabi Adam alaihi salam Imbunan dari seluruh umat manusia Aku diperintahkan Allah untuk menemanimu Wanita kedua Kemudian wanita kedua juga mendekat lalu menyampaikan pujian kepada Aminah Bahwa tidak ada wanita di dunia ini yang mendapatkan kemuliaan dan keberuntungan daripada Aminah Aminah mengandung nabi Muhammad seseorang yang begitu istimewa, mulia, agung, cerdas, dermawan, dan sangat berwibawa Setelah ditanya Aminah, wanita tersebut menjawab bahwa dirinya adalah Sarah, istri nabi Ibrahim Ia juga diperintahkan Allah untuk menemani proses kelahiran nabi Muhammad Kemudian Sarah pun duduk di sebelah kiri Aminah Selanjutnya, mendekatlah wanita ketiga Ia menyebut bahwa Aminah begitu beruntung karena telah mengandung kekasih Allah dan duduk di belakang Aminah Ia adalah Asiyah binti Muzahim yang diutus Allah untuk menemani Aminah Wanita terakhir Lalu datanglah wanita terakhir yang duduk di depan Aminah Aminah semakin kagum karena wanita keempat ini lebih anggun, berwibawa, dan cantik Ia juga meminta Aminah untuk tidak menangis lagi Sesungguhnya, aku adalah Mariam binti Imran, ibunda nabi Isa alaihi salam Ucapnya saat Aminah menanyakan siapa dirinya Aminah menjadi tenang dan damai setelah kehadiran wanita-wanita mulia tersebut Pada saat tanda-tanda kelahiran sudah mulai terasa Aminah menyandarkan tubuhnya kepada empat wanita tersebut Saat sang bayi berhasil keluar, Syifa binti Amr pun langsung menggendongnya Dan Aminah pun tersenyum lega Itulah kisah dibalik kelahiran baginda Rasul Pemimpin setiap insan yang dinampingin oleh wanita mulia Sekian video kali ini Semoga informasi tersebut dapat menambah pengetahuan sahabat muslima semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh